Dewan Pengawas KPK menggelar sidang perdana dugaan pelanggaran etik, Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Seregar pada hari ini. Lili dilaporkan ke Dewa sekarang diduga menerima gratifikasi tiket dan akomodasi dari PT Pertamina terkait gelaran ajang MotoGP Mandalika beberapa waktu lalu. Namun sidang mesti tertunda lantaran Lili tengah mengikuti agenda KPK di Nusa Dua Bali. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunews.com, ada Ilham Rian Prabama yang akan mengaporkannya. Silakan rekan Ilham. Ya, rekan firma dan tribuners, jadi benar Dewan Pengawas KPK mesti menunda sidang terhadap Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Seregar, dikarenakan yang bersangkutan tengah berada di Nusa Dua Bali untuk mengikuti acara putaran kedua G20, Anti-Corruption Working Group atau ACWG 2022. Dari informasi yang diterima tribunews, acara tersebut berlangsung sejak hari ini hingga tanggal 8 Juli nanti. Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabayan saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp mengatakan pihaknya akan kembali melanjutkan sidang pada Senin pekan depan tanggal 11 Juli pukul 10 pagi. Sementara anggota Dewas KPK Al-Gertinaho ketika ditunggui awap media sebelum sidang penundaan berjalan, menyebutkan bahwa nasib Lili akan ditentukan dalam waktu 60 hari ke depan. Sebagaimana diketahui, Lili Pintauli Seregar terjerat kasus dugaan penerimaan jantifikasi tiket dan akomodasi gelaran metode mendalika setelah 17 mantan pegawai KPK melaporkannya ke Dewas KPK. Lili dan keluarganya disebut penerima tiket dan akomodasi hotel dengan total nilai sekiranya Rp90 juta dari PT Pertamina saat itu. Namun, di tengah mencuatnya dugaan pelanggaran etik, urembus kabar bahwa Lili telah mengajukan surat permohonan pengunduran diri, serta ada upaya penyuapan kepada Dewas KPK agar Lili lolos dari jeratan etik. Demikian berda. Terima kasih, rekan jurnalis dari tribunyus.com atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari anggota Dewas KPK Alberti Naho. Berikut liputan yang untuk Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bu, ada beberapa pihak yang menilai bahwa Bu Lili ini pantas diberikan sanksi berat karena sudah berulangkali melakukan pelanggaran kode etik. Bu Alberti ini menanggapinya bagaimana? Ya, nanti kita lihatlah waktu di persidangan. Ya, kita boleh meramal cuaca dulu kan. Jadi, Bu, sebelumnya ada masyarakat tahu sebelum kita menanggapkan sirangan ini, tahapan yang boleh dilakukan yang waktu itu? Ya, kita klarifikasi kan. Sudah melakukan klarifikasi, sudah buat laporan masyarakat klarifikasi, kemudian sudah pemeriksaan pendakuan, dari dewan pengopan, dan diputuskan masuk ke sirangan. Oke, satu lagi, Bu. Yang tampingin Bu LPS, sudah ada konfirmasi atau? Belum tahu juga. Nanti kita lihat aja Masya, jangan kita ramal dulu deh ya. Kalau untuk sidangnya sendiri, berjalanannya berapa lama, Bu? Setelah ini apakah langsung putusan, atau tahu mekanisnya seperti apa? Sesuai aturan, paling lambat 60 hari. 60 hari, Bu ya? Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!